Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Pasar bebas kantong plastik di pasar pandu diberlakukan secara bertahap ASN dan pelajar memakai tumbler atau botol minum ke kantor atau sekolah Juga diberlakukan tak terkecuali bagi anggota pramuka di Banjarmasin Timur Kebijakan pengurangan sampah plastik dimulai tahun 2018 sampai 2025 mendatang Pasar bebas kantong plastik diberlakukan secara bertahap di pasar pandu ASN dan pelajar memakai tumbler atau botol minum ke kantor atau sekolah Juga berlaku tak terkecuali bagi anggota pramuka di Banjarmasin Timur Perihal tersebut seperti disampaikan Ketua Majelis Pembimbing Ranting Kecamatan Banjarmasin Timur Ahmad Mujain Sementara anggota kuartir ranting menyambut positif hal itu Dan pihaknya mendukung penuh program tersebut Karena ini juga baru-baru kepala sekolah Di dalam pelaksanaannya Kita mudah hari ini harus kita gelorakan Kita semangatkan kembali kepada anak-anak Supaya mereka sadar akan merayanya pantong plastik Atau bahan-bahan dasar plastik itu bagi lingkungan Jadi terutama tadi upaya awalnya adalah Dengan membawa tambelan atau botol minum ke sini dari rumah Kemudian di sekolah-sekolah agar membawa bakul Tapi sudah disebutkan oleh Bapak Tua Kemabiran Bahwa pasar pandu sudah menjadi pionir untuk mengadakan bakul Yang tentunya sudah didesain sedikit mungkin Sehingga tidak seperti dulu lagi Ada yang di variasi dengan sasirama Ada yang dengan bunga-bunga Sehingga adalah semangat untuk ke pasar membawa bakul Kemudian untuk botol minum Yang tambelan tadi Tadi sudah ada bicara dengan pihak terkait Satu anak satu pohon Kemudian juga tentang tempat air Nah sebagai sekolah tentunya kita menyikapi dalam hal ini Saya menggerakkan kepada semua guru Untuk hal tersebut sebagai contoh tauladan Untuk pengganti kantong plastik Akan diganti dengan tas purun Yang bisa dipakai berulang-ulang oleh warga Atau pengunjung pasar Pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin Didukung fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Reuse, Reuse, Recycle, 3R Di sejumlah kelurahan di kota ini Rejali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!